Halo, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih buat para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kewilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah melaksanakan rapat paripurna bersama dengan Xiaoki. Setelah beberapa hari berlalu, pada saat ini wajah Xiaoki masih tampak terlihat memerah. Xiaoki juga tampak benar-benar merasa sangat lelah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menampilkan wajah bahagia yang sudah lama tak terlihat. Keduanya pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoki pada akhirnya memulai pembicaraan. Xiaoki berkata karena Xiaoyan akan tinggal lebih lama kali ini di benua Dodi. Mengapa mereka tidak berjalan-jalan melihat benua Dodi yang sangat besar? Xiaoyan pun terdiam mendengar kata-kata dari Xiaoki dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk dengan lembut. Ada banyak pemandangan indah di benua Dodi dengan hutan yang tak berujung. Aliran gunung yang menjulang tinggi pada saat ini benar-benar memenuhi area sekitar. Xiaoyan belum pernah melihat setiap pemandangan ini sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya Xiaoyan menghentikan pergerakannya dan kembali ke Xiaomansian. Wajah Xiaoki juga pada saat ini terlihat kemerahan dan sepertinya Xiaoyan tidak hanya sekali melakukan dokter-dokteran. Begitu mereka kembali ke Xiaomansian, segalanya pada saat ini tampak masih terlihat tenang. Xiaoyan menjalani hidupnya di Xiaomansian dengan bahagia bersama dengan Xiaoki. Ketika mereka berbincang-bincang, Xiaoyan pada saat ini kembali teringat sesuatu yang sebelumnya Xiaoyan tanyakan. Xiaoyan lanjut bertanya, mungkinkah rambut perak Xiaoki ini telah berubah warna akibat dari energi pedang? Xiaoyan pada saat ini sangat pemasaran karena awalnya Xiaoki berambut hitam tetapi sekarang kelapanya putih. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiaoyan, pada saat ini sosok Xiaoki pun sedikit mengangguk. Awalnya Xiaoki menggunakan cambuk panjang tetapi di bawah bimbingan dari Xiaowu Tian. Xiaoki telah mencoba banyak senjata hingga pada akhirnya ia memilih pedang sebagai senjatanya. Xiaoki pada saat ini lanjut berkata kepada Xiaoyan, apakah rambut Xiaoki tidak terlihat bagus? Jika Xiaoyan tidak menyukainya, maka Xiaoki akan mencari cara untuk mengubahnya kembali. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan menggelengkan kelapanya. Xiaoyan lanjut berkata, tentu saja Xiaoyan menyukainya. Menurut Xiaoyan, dengan rambut seperti ini menjadikan Xiaoki semakin seksi daripada sebelumnya. Mendengar gombalan dari Xiaoyan ini, Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tersenyum dan keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai. Sementara itu, di sisi lain, Li Shaolong pada saat ini telah mendapatkan sebuah kabar mengenai Yao Lao. Li Shaolong pada akhirnya segera mengampiri Xiaoyan di kediamannya untuk memberitahu mengenai berita tersebut. Setelah Xiaoyan mendengar berita ini, Xiaoyan juga seketika benar-benar sangat senang. Xiaoyan pun bergegas menuju ke Aula Utama dan Xiaoyan pada saat ini segera mengamati sekeliling. Xiaoyan pada saat ini tidak melihat kehadiran dari gurunya. Pada saat ini hanya ada seorang pria muda dan seorang wanita serta dua sosok bocah yang berada di Aula Utama. Ada pun pria tua yang berada di dalam kesan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak muncul. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini celingak-celinguk sosok pemuda yang berada di Aula Utama seketika mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar kurang ajar karena Xiaoyan tidak mengenali gurunya. Xiaoyan pun seketika terkejut dan segera menoleh ke arah sumber suara yang bersumber dari sosok pemuda di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan karena sepertinya gurunya telah berubah menjadi pemuda di hadapannya. Terlebih lagi warna suaranya juga pada saat ini benar-benar telah berubah. Ya Allah pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Xiaoyan pun di tengah keterkejutannya pada saat ini tanpa sadar menggumamkan nama Ya Allah. Sementara itu sosok pemuda yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang serius. Melihat perubahan ini Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak tahan dan seketika tertawa dengan keras. Melihat ekspresi dari Xiaoyan ini Ya Allah pun seketika memarahi Xiaoyan. Ya Allah berkata jika Xiaoyan terus tertawa seperti itu maka ia akan pensiun menjadi guru Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun berusaha untuk menahan tawanya di hadapan Ya Allah. Sementara itu Ya Allah memiliki ekspresi gelap melihat Xiaoyan yang berusaha menahan tawanya. Namun apa yang pada saat ini terjadi di antara keduanya benar-benar membuat semua orang yang melihat merasa bahagia. Meskipun telah berpisah cukup lama keduanya tampak terlihat masih sangat akrab. Hubungan di antara guru dan murid benar-benar seperti teman dan membuat orang benar-benar merasa iri. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya berhasil menahan tawanya dan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia sesungguhnya sangat iri karena guru benar-benar memiliki penampilan yang sangat tampan. Ya Allah pada saat ini tidak ingin berdebat dengan Xiaoyan mengenai hal ini. Namun meskipun begitu Ya Allah akan menganggap hal ini sebagai pujian dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyengir sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya kepada sosok wanita yang berada di samping Ya Allah. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata mungkinkah ini adalah istri dari gurunya. Xiaoyan pun menanggupkan tangannya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan. Ia adalah murid Ya Allah yang paling-paling karena ia satu-satunya. Mendengar hal tersebut sosok wanita ini pun seketika tersenyum. Ia lanjut berkata bahwa ia telah mengenali Xiaoyan. Yao Chen benar-benar sangat banyak menyebutkan tentang Xiaoyan hingga membuat anak-anaknya menganggap Xiaoyan sebagai panutan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang tampak sedikit malu. Sementara itu Ya Allah pada saat ini mengelah nafas panjang. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiaoyan bahkan tidak memberitahu Ya Allah ketika ia kembali. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh guru itu adalah kesalahpahaman. Xiaoyan telah mendengar bahwa guru sedang melakukan perjalanan keliling dunia. Guru telah pergi bersama dengan istri dan anaknya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin mengganggu keluarga bahagia guru. Ya Allah pun menganggupkan kelapanya dan bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan segera pergi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan menganggupkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang ingin segera pergi. Namun kali ini Xiaoyan sepertinya akan tinggal lebih lama untuk mengenang masa-masa bersama dengan orang-orang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ya Allah pada saat ini terlihat sedikit merenung. Setelah beberapa saat sosoknya pada akhirnya berkata bahwa jika begitu permasalahannya Ya Allah juga ingin kedua anaknya memuja Xiaoyan sebagai guru mereka. Anggap saja semua ini sebagai pembalasan atas kebaikan Ya Allah setelah mengajari Xiaoyan. Begitu Ya Allah mengucapkan hal ini kedua anaknya pada saat ini seketika berdiri dengan tegap. Keduanya langsung menanggupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan dan hal tersebut membuat Xiaoyan terkejut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat penampilan dari kedua anak Ya Allah yang benar-benar sangat mirip dengan gurunya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan lanjut berbicara kepada Ya Allah. Xiaoyan berkata bahwa memang ada beberapa hal yang lebih penting yang menunggu Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini akan memberi mereka berkah. Sepertinya bakat kedua anak ini juga benar-benar sama dengan guru. Mereka memiliki atribut api selain itu mereka juga memiliki atribut kayu. Hal itu benar-benar akan menjadikan mereka kandidat yang baik untuk menjadi seorang alkemis. Dengan demikian bakat Xiaoyan pada saat ini akan memberi mereka api. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, kedua bocah itu pun seketika berlutut di hadapan Xiaoyan dan membungkuk dengan dalam. Sementara itu Ya Allah pada saat ini terlihat pemasaran. Ya Allah menyadari level Xiaoyan pada saat ini tidak lagi seperti apa yang bisa dibayangkan oleh Ya Allah. Oleh karena itu pada saat ini Ya Allah ingin mengetahui api apa yang akan diberikan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya dan tiga jantung api terbang keluar. Bersamaan dengan hal tersebut sekelompok api juga pada saat ini terbang keluar. Ini adalah nyala api yang terbentuk setelah perpaduan dari api surgawi. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka bisa memilih sendiri. Setelah mereka memilih maka Xiaoyan akan bisa memberi mereka benih api sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Melihat api yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xiaoyan, mata Ya Allah pada saat ini membekuk. Ya Allah pada saat ini terfokus pada tiga jantung api yang berada di hadapan Xiaoyan. Mata Ya Allah pada saat ini tiba-tiba menyusut. Ya Allah mungkin tidak mengetahui jenis dari jantung api yang berada di hadapan Xiaoyan. Namun fluktuasi yang dipancarkan benar-benar membuat Ya Allah merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dahi Yao Chen juga pada akhirnya dipenuhi dengan keringat dingin ketika ia tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah nyala api yang sangat kuat. Yao Chen sudah lama sekali tidak mengalami perasaan berdebar-debar seperti ini. Setidaknya di benua Dodi belum pernah ada nyala api yang membuat Yao Chen bergetar sangat hebat. Yao Chen pada akhirnya dengan penuh semangat segera bertanya apakah asal-usul dari ketiga api ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menjawab. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah jantung api yang merupakan sumber dari segala api. Mendengar jawaban singkat dari Xiaoyan, Yao Chen pada saat ini kembali terkejut dan tanpa sadar menggumamkan kata jantung api. Mungkinkah jantung api yang dimaksud oleh Xiaoyan ini adalah sumber dari semua api? Melihat Yao Lao yang pada saat ini kebingungan, Xiaoyan pada akhirnya mulai menjelaskan perlahan kepada Yao Lao. Xiaoyan berkata bahwa ini bukanlah api yang berada di benua Dodi. Tetapi ini adalah api yang berada di seluruh dari tiga ribu alam. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah leluhur atau nenek moyang dari semua api. Mendengar penjelasan rinci dari Xiaoyan, barulah Yao Chen pada saat ini tiba-tiba bergetar. Ia dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya yang sulit untuk diungkapkan pada saat ini. Matanya juga pada saat ini berkilauan dan ia pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan bolehkah ia mencobanya. Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan berpikir bahwa upaya semacam ini mungkin akan menghancurkan Yao Lao dalam sekejap. Memikirkan resikonya, Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan sedikit serius bahwa ini benar-benar cukup beresiko. Yao Lao pada saat ini tampak memiliki tekad yang kuat dan segera berkata bahwa menurut Yao Lao, Xiaoyan bisa mengendalikan tiga dan seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi gurunya untuk bisa bersenang-senang. Xiaoyan pun tersenyum melembut setelah menyadari maksud dari perkataan gurunya ini. Xiaoyan pada saat ini memang bisa mengontrol jantung api dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat tangannya. Ketiga jantung api ini pada akhirnya langsung menyerbu masuk ke dalam tubuh Yao Chen. Tiga jantung api ini memiliki kecerdasan spiritual yang mutlak. Xiaoyan juga telah memerintahkan mereka oleh karena itu secara alami hal ini tidak akan merugikan Yao Chen. Pada saat ini ledakan pada akhirnya segera terjadi dan nyala api segera keluar dari tubuh Yao Chen. Tiga warna api berbeda pada saat ini melonjak dan Yao Lao segera mengangkat tangannya. Yao Lao segera mengeluarkan kuali obat dan pada saat ini segera menuangkan api ini ke dalam kuali. Ketiga jantung api ini pun segera masuk ke dalam kuali dan setelah beberapa saat kuali pada saat ini seketika hancur. Api membumbung keluar dari kuali obat dalam sekejap mata sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Yao Chen. Melihat hal tersebut Yao Lao pada saat ini sangat bersemangat. Yao Lao benar-benar tidak pernah menyangka bahwa api ini benar-benar bisa menghancurkan kuali obat miliknya. Jika begitu permasalahannya, maka Yao Lao akan bisa memurnikan obat tanpa harus menggunakan kuali. Semakin tinggi bahan obatnya, maka hal tersebut juga tidak akan menjadi permasalahan bagi Yao Lao. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tersenyum melihat kebahagiaan yang melonjak di wajah gurunya. Yao Chen secara alami memang berbeda daripada Xiaoyan karena ia terlahir untuk pemurnian. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan api, Yao Chen lebih memilih menggunakan hal ini untuk pengobatan. Yao Chen pada saat ini segera menggunakan api sebagai kuali dan segera memasukkan ratusan bahan obat. Suhu di sekitar pada saat ini segera meningkat dengan tajam. Xiaoyan langsung melambaikan tangannya untuk menciptakan perisai pelindung demi mengisolasi panas dari api. Sementara itu, Yao Chen pada saat ini segera memulai proses pemurnian. Hanya dalam waktu sekejap, Yao Chen pada saat ini telah bisa memurnikan ramuan yang ia inginkan. Pil yang sudah jadi pun pada saat ini seketika melonjak dan melayang di hadapan dari Yao Chen. Yao Chen seketika bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya. Jika ramuan seperti ini dimurnikan dengan api dingin roh tulang di dalam tubuhnya, akan sulit untuk memperbaikinya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tingkat kegagalannya juga sangat tinggi, tetapi di bawah nyala api ini, tingkat keberhasilannya secara langsung telah meningkat menjadi 100%. Terlebih lagi, kecepatan dari pemurnian juga benar-benar sangat cepat dan Yao Chen benar-benar takjub. Yao Chen pun menghela nafas di tengah-tengah keterkejutannya, tetapi bersamaan dengan hal tersebut, tubuh Yao Chen pada saat ini tampak gemetar. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera menarik kembali ketiga jantung api dari tubuh Yao Lao. Meskipun jantung api telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan mereka, bagaimanapun mereka benar-benar terlalu kuat. Jangankan dengan adanya tiga jantung api, satu jantung api saja benar-benar akan dapat langsung mengubah alam tingkat rendah menjadi abu. Sementara itu, di sisi lain, ekspresi Yao Lao pada saat ini masih berseri-seri dengan penuh kegembiraan. Adegan seperti ini sepertinya telah kembali terulang dengan sosok yang bertukar. Yao Lao sama seperti Xiaoyan ketika ia melihat api dingin roh tulang milik Yao Lao. Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan api tersebut, tetapi Xiaoyan benar-benar sangat tertarik dengan api tersebut. Pada saat ini, Yao Lao tampak benar-benar melakukan hal yang sama dengan apa yang pada saat itu dialami oleh Xiaoyan. Di tengah-tengah kegembiraannya, Yao Lao pada saat ini menetap ke arah Xiaoyan dengan penuh perasaan ingin tahu. Setelah merasakan kekuatan dari api ini, Yao Lao pada saat ini sangat pemasaran dengan tingkat alkemis dari Xiaoyan. Yao Lao pada akhirnya segera berkata bahwa dengan nyala api yang begitu kuat, Xiaoyan pasti bisa membuat ramuan yang lebih kuat. Ia pada saat ini ingin tahu tingkat alkemis mana yang telah dicapai oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pil tingkat rendah di tangannya. Xiaoyan pun menyerahkannya kepada Yao Lao dan lanjut menjelaskan mengenai tingkatan alkemis. Xiaoyan berkata bahwa di tingkat kaisar ada yang disebut dengan tingkat suci. Pil ini merupakan pil tingkat ketiga dari tingkat suci yang sebelumnya Xiaoyan sebutkan. Sebaiknya guru pada saat ini menelan obat tersebut karena jantung api baru saja meninggalkan luka permanen di tubuh guru. Obat mujarab ini akan bisa meringankan luka yang pada saat ini diderita oleh guru. Mendengar hal tersebut, Yao Lao pada saat ini masih memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tampaknya luka yang dialami oleh Yao Lao pada saat ini benar-benar tidak membuatnya merasa sakit. Bagaimanapun Yao Lao adalah seorang alkemis dan pecandu alkemis seperti Langtian. Berurusan dengan api merupakan sesuatu yang sangat wajar bagi seorang alkemis. Terlebih lagi, Yao Lao kali ini telah memegang api terkuat yang berada di antara 3000 alam. Sangat jarang ada kesempatan seperti itu dan Yao Lao pada saat ini benar-benar bersemangat. Yao Lao pada akhirnya segera mengambil pil yang diberikan oleh Xiaoyan dan segera menuangkannya dari botol giyok. Aroma pil seketika menyubar ke segala arah menutupi seluruh ruang di Xiaomansion yang besar. Hampir semua orang mencium aroma obat mujarab yang menyegarkan ini dan mereka pada saat ini benar-benar terkejut. Hanya aroma obat ini saja sudah menyebabkan luka lama di tubuh mereka yang menciumnya sedikit banyak pulih. Kekuatan pemulihan yang mengerikan ini juga seketika membuat orang merasa lebih rileks. Yao Lao yang memegang pil ini juga pada saat ini matanya melotot. Yao Lao pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ini yang dimaksud dengan ramuan tingkat suci. Sungguh sulit dipercaya dan tidak dapat dipercaya karena efek ramuannya benar-benar sangat kuat. Melihat ekspresi Yao Lao yang pada saat ini diluar kendali Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Perlu diketahui bahwa tidak mungkin bagi siapapun untuk memurnikan ramuan suci di seluruh benua Dodi. Terlebih lagi dengan hanya ramuan suci kelas 3 ini benar-benar akan dapat dilelang dengan harga yang sangat tinggi di alam tingkat rendah manapun. Oleh karena itu dapat dikatakan ramuan ini benar-benar sebuah harta karun. Yao Lao pada saat ini terlihat enggan menelan pil tersebut untuk sesaat. Xiaoyan pun tersenyum pahit begitu Xiaoyan melihat hal ini. Xiaoyan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari belasan pil. Banyak pil pada saat ini segera ditempatkan di hadapan Yao Lao. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika guru bisa menelannya, Xiaoyan akan bisa langsung memurnikannya dan memberikannya kepada guru sebanyak yang ia inginkan. Yao Lao pada saat ini memandangi belasan botol giyok di hadapannya dengan mata berbinar. Yao Lao pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat baik. Jika begitu permasalahannya maka semua ini akan benar-benar menjadi milik gurunya. Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya segera memandang kedua anak Yao Lao dengan wajah kusam. Ketika mereka melihat nyala api yang begitu kuat, mereka secara alami benar-benar bingung dan tidak tahu bagaimana harus memilih. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengangkat tangannya dan langsung memisahkan tiga gumpalan api. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan api suci ke kacauan, api ledakan bumi, dan api keabadian. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah kedua anak Yao Lao sebelum akhirnya berbicara kepada Yao Lao. Xiaoyan berkata bahwa guru sudah banyak berbicara tetapi Xiaoyan masih belum mengetahui nama kedua anaknya. Yao Lao pun seketika tersadar sebelum akhirnya tersenyum garing dan mulai memberitahu Xiaoyan. Yao Lao berkata bahwa anaknya memiliki nama Yao Yan dan Yao Nian Yun. Karena Xiaoyan memberi mereka api, maka mereka juga harus melakukan upacara pemujaan kepada gurunya. Mendengar hal tersebut, kedua bocah itu pun segera berlutut sementara Xiaoyan sedikit mengangguk. Xiaoyan lanjut berkata dengan serius sambil menatap ke arah dua bocah yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki bakat yang sangat bagus. Sinar api suci kekacauan dan api ledakan bumi ini akan diberikan kepada mereka berdua. Tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka masih jauh dari bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menyegel sebagian besar kekuatan mereka di dalam tubuh masing-masing. Saat kekuatan mereka perlahan meningkat, maka mereka akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatan api ini. Kedua bocah itu pun menganggukkan kelapanya dan menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan. Selanjutnya, keduanya pada saat ini bersujud tiga kali sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi murid Xiaoyan. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan-lahan mengangkat sisa gumpalan api keabadian di telapak tangannya. Meski ini hanya segumpal api, tetapi sebenarnya ini memiliki kekuatan asli dari api keabadian. Namun meskipun begitu, secara alami api ini tidak akan bisa digunakan seperti api aslinya. Xiaoyan berniat memberikan api ini kepada Ya Allah dan dengan begitu maka Ya Allah akan memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan hidup dari lawan. Sumber energi lawan juga akan bisa diserap dan itu benar-benar akan membantu gurunya. Xiaoyan pada akhirnya mengirimkan gumpalan api ini ke hadapan Ya Allah dan mulai kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah api abadi dari jantung api. Gumpalan api ini bukanlah sub api dan ia memiliki jejak keabadian. Api ini akan sangat membantu guru di masa depan baik untuk pemulihan maupun untuk pertarungan. Ya Allah menatap ke arah api abadi yang pada saat ini melayang di hadapannya dengan cahaya terang. Tetapi ia pada saat ini terdiam sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. Ya Allah berkata bahwa membelah api abadi akan sangat melemahkan tubuh utamanya. Oleh karena itu sebagai seorang guru ia pada saat ini tidak bisa menerima api tersebut. Xiaoyan juga telah memberikan berkat kepada kedua anaknya. Oleh karena itu Ya Allah benar-benar puas sebagai guru Xiaoyan. Ya Allah pada saat ini memahami bahwa meskipun Ya Allah dan Xiaoyan memiliki hubungan yang dalam. Ya Allah pada saat ini masih memikirkan Xiaoyan karena Ya Allah yakin Xiaoyan masih akan mengembang tugas yang lebih besar. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Ya Allah. Namun Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ini tidak menjadi permasalahan. Kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan melemah sedikitpun jika Xiaoyan memisahkan gumpalan api ini. Oleh karena itu pada saat ini guru tidak perlu mengkhawatirkan mengenai hal ini. Sekarang Xiaoyan telah kembali ke benua Dodi dan Xiaoyan berharap akan ada banyak orang kuat yang tumbuh. Xiaoyan juga berharap guru bisa meningkatkan kekuatannya karena bukan tidak mungkin guru akan bisa memurnikan ramuan tingkat suci setelah menerobos tingkat dogat. Xiaoyan pada saat ini menyemangati Ya Allah sementara Ya Allah pada saat ini tertegun dan menatap ke arah Xiaoyan. Ya Allah menyadari adanya sesuatu yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan yang tidak dipahami oleh Ya Allah. Pada akhirnya Ya Allah mau tidak mau segera bertanya. Dengan mengerutkan kening Ya Allah bertanya kekuatan macam apa yang pada saat ini telah Xiaoyan capai. Di atas Dodi adalah tingkatan dosyan. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan dogat yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Ya Allah pada saat ini tampak terlihat bingung dan ternyata bukan hanya Ya Allah yang pada saat ini bingung. Semua orang yang berada di ruang ini begitu juga dengan semua orang yang berada di luar Xiaomansian tentu saja tidak akan mengetahui mengenai hal tersebut. Kebanyakan orang hanya mengetahui kekuatan di tingkat Dodi dan hanya sedikit orang yang mengetahui tingkat dosyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin pengetahuan mereka bisa menembus ke tingkat dogat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan mengenai apa yang ditanyakan oleh Ya Allah. Xiaoyan berkata bahwa kekuatan yang berada di atas dosyan disebut dengan dogat. Setelah menjadi seorang dogat maka mereka akan dapat menghancurkan alam bawahannya dengan beberapa gerakan. Ada pun mengenai kekuatan yang pada saat ini telah dicapai Xiaoyan. Ia telah mencapai level dogat dan di antara jajaran dogat yang ada Xiaoyan seharusnya dapat dianggap sebagai sosok yang kuat. Begitu Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini Ya Allah pada saat ini benar-benar kaget. Semua orang yang berada di sekeliling juga pada saat ini melotot. Mereka semua sangat asing dengan istilah dogat yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan di mana seorang dogat bisa menghancurkan alam tingkat rendah dengan beberapa gerakan. Mereka pada saat ini tidak perlu meragukan kekuatan apa yang dimiliki oleh orang yang berada di tingkat dogat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini langsung memancarkan tiga benda ajaib yang sebelumnya berada di tubuh Xiaoyan. Ini adalah api surgawi, roh hantu, dan segel spiritual. Gumpalan roh api juga pada saat ini terbelah dan dengan lambayan tangan dari Xiaoyan. Semuanya seketika terbang menuju langit dan benar-benar menghilang menyebar ke segala arah. Xiaoyan pun bergumam bahwa Xiaoyan pernah mengambil sumber daya di dunia ini. Oleh karena itu sudah saatnya bagi Xiaoyan untuk mengembalikannya. Xiaoyan pun menghela nafas lega sementara Yaulau pada saat ini segera tersadar. Yaulau pada akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa sepertinya Xiaoyan telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Yaulau juga pernah mendengar mengenai penjaga dari benua Dodi. Konon katanya ia juga merupakan seorang dogat yang legendaris. Jika Xiaoyan dibandingkan dengan sosok tersebut siapakah yang akan lebih kuat? Mendengar hal tersebut Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu adalah senior Xiaowutian. Seharusnya ia adalah dogat bintang satu. Sementara Xiaoyan melihat Xiaoyan yang berhenti berbicara pada saat ini semua orang terdiam dan terfokus kepada Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan telah menembus ke tingkat dogat bintang lima. Pada saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang mengucapkan hal tersebut. Xiaowutian yang berada di pavilionnya pada saat ini menganggukkan kelapanya sambil tersenyum. Xiaowutian pun lanjut menggumamkan kata dogat bintang lima. Saat berikutnya Xiaowutian tiba-tiba meletot sambil kembali menggumamkan kata dogat bintang lima. Xiaowutian lanjut terdiam dengan mata yang pada saat ini benar-benar hampir keluar. Dapat terlihat ketika Xiaowutian menggumamkan kata dogat bintang lima kedua kalinya. Keterkejutan benar-benar muncul bercampur dengan kengerian yang tidak ada habisnya. Xiaowutian tentu sangat mengerti maksud dari kata dogat bintang lima. Ia tahu bahwa Xiaoyan kini telah menerobos kerana dogat sesungguhnya. Ia memang tahu bahwa Xiaoyan telah menerobos tingkat dogat. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan telah mencapai keadaan yang begitu menakutkan. Pada akhirnya saat berikutnya di aula utama Xiaomansian ruang seketika terdistorsi. Sosok Xiaowutian keluar dari celah dipenuhi dengan keterkejutan. Xiaowutian pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan berhasil menerobos ke dogat bintang lima. Melihat Xiaowutian yang tiba-tiba masuk, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengangguk. Sementara itu melihat kemunculan dari Xiaowutian, Yaulau dan yang lainnya pada saat ini langsung menangkupkan tangan mereka. Xiaowutian pada saat ini tidak menghiraukan mereka dan hanya menatap ke arah Xiaoyan sambil menyipitkan matanya. Xiaowutian pada saat ini benar-benar masih dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan dengan kekuatan dari Xiaoyan. Xiaowutian